Hai guys, welcome back to my channel, it's Mihan Chandra. So, di episode kali ini, aku akan merekomendasikan dan mereview tentang skincare lagi. Dan kali ini bakalan topiknya yaitu SPF rekomendasi dari aku, sunscreen. Yuk, kita langsung mulai aja. So, biasanya kalau misalnya aku pakai sunscreen itu, biasa minimal SPF 50, karena biasanya aku pakai sunscreen itu cukup pagi hari aja. Meskipun rekomendasi dari orang-orang itu menggunakan sunscreen itu sehari dua kali, misalnya pagi dan siang. Tetapi, kadang-kadang aku juga males untuk cuci muka di siang hari, atau misalnya membawa sunscreen, jadi aku pakai sunscreen cukup sekali. Nah, makanya aku menggunakan SPF 50. Kalian juga bisa menggunakan SPF 50 ini, kalau misalnya kegiatan outdoor misalnya cukup, aktivitasnya outdoor di luar gitu, kalian bisa menggunakan sunscreen ini dua kali. Oke, yang pertama, aku pakai yang ini adalah salah satu favorit aku, yaitu Skin Aqua UV Moisture Milk SPF 50+, PA+++. Jadi, aku udah menghabiskan ini kurang lebih itu tiga botol, karena ini teksturnya dari Skin Aqua ini tuh cukup ringan ya. Jadi, kayak bener-bener sesuai namanya UV Moisture Milk. Jadi, teksturnya itu seperti milky, dan memang ini cukup light juga, yang paling light dari yang aku rekomendasi. Dan harganya itu sekitar Rp50.000-an aja, dan memang lama juga habisnya. Dan ini tuh tidak menyumbat pori-pori di kulit, jadi ya, it won't clog your pores. Jadi, cukup nyaman di kulit. Ini juga mengandung hyaluronic acid yang bisa juga melembabkan kulit kalian. Oke, yang kedua, aku punya Biore UV Watery Essence SPF 50+, PA+++++. Jadi, ini adalah sunscreen pertama aku, jadi aku direkomendasiin sama temen-temen untuk menggunakan Biore UV, dan ternyata cocok. Memang teksturnya itu berbeda dengan Skin Aqua, karena ini juga memang lebih, memang bisa dibilang lebih sticky dan memang lebih heavy. Tapi kalau misalnya untuk outdoor activities, ini bisa cocok banget. Karena memang lebih tebal juga teksturnya, dan memang PA++-nya ini tuh paling banyak. Jadi, aku merasa lebih aman dan lebih nyaman aja menggunakan ini ketika harus di outdoor activities. Kalau dilihat teksturnya, ya memang lebih tebal, meskipun dia claim kalau misalnya ini adalah watery essence. Ini juga water-based, tapi ya memang kalau di kulit tuh efek, bisa dibilang tuh efek silky atau efek glowing-nya tuh memang lebih tebal. Oke, yang ketiga, aku punya Nivea Sun Protect & White SPF 50+, PA++++ Sun Serum. Jadi, ini tuh ada L-Carnitine Oil-nya, jadi bisa melembabkan kulit juga, dan ini juga harganya Rp 50 ribuan juga, kalau misalnya kalian cari di drugstore atau di toko-toko terdekat, cukup gampang untuk mencari produk ini. Ini juga di tengah-tengah antara Skin Aqua dan Biore. Jadi, kalau misalnya Skin Aqua yang tadi aku yang pertama share itu, memang dia tuh lebih yang paling light. Kalau misalnya yang Biore itu memang lebih sticky dan lebih tebal, dan yang ini tuh teksturnya memang di antaranya mereka. Jadi, tidak terlalu ringan dan tidak juga terlalu tebal, tapi cukup aman dan nyaman juga waktu ketika digunakan di kulit, karena juga ini juga nggak menyumbat pori-pori. Itu yang paling penting pada saat pakai sunscreen itu, tidak menyumbat pori-pori kita. Nah, itulah tiga yang aku rekomendasi untuk sunscreen. Sebenarnya itu mudah juga dicari di mana-mana, karena ini juga aku cari di, kalau misalnya lagi pergi ke mall, ada drugstore ya kalian bisa dapetin, atau juga sekarang kalian bisa dapet purchase online. Sebenarnya ini aja, tapi juga aku punya tips dan saran, kalau misalnya kalian menggunakan sunscreen, jangan terlalu sedikit, dan mungkin juga jangan terlalu banyak, tapi ya cukup aja kalau misalnya kalian mau mengetahui seberapa banyak sih pakai sunscreen atau itu, kalian bisa menggunakan dua jari kalian. Contohnya seperti ini, kalian bisa tuangkan di kedua jari kalian ini. Nah, takarannya cukup segini, kalian bisa menggunakan ini untuk muka wajah kalian, dan juga leher. Jadi kalau misalnya kalian bisa misalnya pakainya terlalu sedikit, sunscreennya itu akan berkurang misalnya SPF 50, jadi cuma SPF 20, yang which is itu mungkin tidak terlalu melindungi kulit kalian. Itu aja yang bisa aku sharing dan rekomendasikan buat kalian. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Thank you for watching my YouTube channel. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.